Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku di Markwana Vlog Kali ini aku mau bikin kroket daging Kroket ini bisa dibikin cemilan Dibikin lau pendamping nasi juga bisa Langsung aja ke cara membuatnya Yang pertama aku mau bikin sayur sop Untuk bahan isiannya ada wortel, kentang, buncis Dan kalian bisa menggunakan sayur sesuai dengan selera kalian aja Disini aku juga pake balungan sapi Agar nanti sayur sopnya itu lebih gurih lagi Bawang daun atau bawang pre Dan bumbunya aku hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah aja Selanjutnya aku mau potong-potong kentang Potong kotak-kotak agak besar Kentang ini wajib ada kalau kalian bikin sayur sop Fun fact aja ya temen-temen Ternyata kentang rebus ini tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan berat badan Kentang juga baik untuk fungsi otak Tekanan darah yang baik dan meningkatkan imun tubuh Jadi kentang ini baik banget bagi anak-anak Terutama untuk masa pertumbuhannya Setelah itu aku mau potong-potong wortel sama Ini bakalan aku potong kotak ukuran besar Dan ini bakalan aku potong-potong semua Termasuk juga dengan buncisnya Akan aku potong sedikit memanjang Untuk bumbu-bumbunya Untuk bawang merah, bawang putih, juga bawang pre Disini bakalan aku iris tipis-tipis aja Kalau kalian mau diulek atau dihaluskan pakai blender juga boleh Tetapi di video kali ini aku mau bikin sopnya itu bening aja Karena udah pakai balungan jadi dijamin sayur sopnya itu bakalan gurih Gak pakai penyedap juga bakalan gurih banget Setelah bumbu-bumbunya udah diiris tipis semua Kali ini mau aku tumis bentar aja Gak sampai kering, cukup sampai bawang putihnya itu berubah warna menjadi kekuningan Hati-hati saat menumis bawang putih Dijaga apinya jangan terlalu besar takutnya gosong Selanjutnya tambahkan air rebusan daging sapi Air putih masak dikira-kira aja untuk banyaknya Ditunggu sampai kuah kaldunya itu mendidih Sembari menunggu langsung aja masukkan balungan sapi Dan kalau udah mendidih Masukkan semua jenis sayuran pada panci secara bersamaan aja Dan tambahkan daun seledri agak lebih sedap lagi Kan garam secukupnya Bisa kalian tambahkan penyedap atau keldu bubuk Aduk rata biarkan sampai mateng Disini aku pakai apinya itu sedang cenderung besar Agar sayurnya cepat mateng Namun masih crunchy dan warnanya itu masih tetap segera Kalau sayur sopnya itu mateng Langsung aja mau aku pindahkan pada mangkok atau pot keramik kayak gini Selanjutnya untuk menu kedua Disini aku mau bikin kroket Ada kentang sebanyak 300 gram Daging cincang 150 gram Saran aja Lebih baik kalian itu menggunakan daging khas dalam Ini kebetulan aku pakai daging jenis biasa aja Karena ini dapatnya dari daging kurban ya temen-temen Untuk perbumbuannya disini simple aja Aku pakai bawang putih dan bawang merah Selanjutnya ada bawang pre yang udah diiris tipis Juga aku pakai daun seledri yang udah diiris tipis-tipis Ini sebagai aroma aja Selanjutnya untuk kentang sebelum digoreng Ini mau aku iris tipis-tipis terlebih dahulu Diiris tipis-tipis kayak gini Itu ngebantu kentangnya nanti mateng lebih cepat ketika digoreng Dan kentangnya ini udah aku iris-iris semua ya temen-temen Selanjutnya mau langsung aku goreng aja Sebelum menggoreng kentang disini aku mau goreng bawang putih-bawang merahnya dulu Agar lebih sedap Digoreng kayak gini Itu ngebantu agar bau langu dari bawang putih-bawang merah itu hilang Jadinya untuk masakan nanti lebih sedap lagi ya temen-temen Lanjut aja aku goreng kentangnya Disini aku pakai api sedang cenderung kecil Agar kentangnya itu mateng sempurna Dan bagian luarnya itu masih tetap garing Dan diriskan kentang setelah warnanya itu kuning kecoklatan seperti ini Dan selanjutnya bakalan aku lanjut untuk menggoreng sisa kentangnya Untuk perbandingan kentang dan daging disini aku pakai perbandingan itu 2 banding 1 Untuk bawangnya yang udah digoreng disini aku tambahkan merica Garam Sedikit gula Dan bisa kalian tambahkan penyedap juga ya temen-temen Ulek bawang merah dengan bawang putihnya itu sampai halus Jadi nanti ketika bumbunya halus mudah banget tercampur dengan kroketnya Setelah bumbu halus tambahkan kentang goreng Ini kentang untuk penggorengan yang pertama ya temen-temen Jadi masih dalam keadaan panas-panas Langsung aja mau aku haluskan memakai ulekan Dan tambahkan kentang goreng Ini untuk penggorengan yang terakhir ya temen-temen Wajib haluskan kentang itu dalam keadaan masih panas-panas Agar mudah dihaluskan Jadi kalau udah dingin kentangnya bakalan agak keras Lebih tepatnya itu bakalan padat ya temen-temen Kentang halusnya udah aku pindahkan pada wadah yang berbeda Selanjutnya masukkan daging giling Untuk daging gilingnya ini udah dalam keadaan suhu ruang ya temen-temen Selanjutnya aku masukkan bawang prih Juga irisan daun seledri Aduk semua bahan kroket kentang sampai tercampur dan padat Disini aku tidak menggunakan bahan perekat ya temen-temen Sama sekali tidak menggunakan pakai telur atau tepung Karena kentangnya aja udah cukup berminyak Jadi mudah banget nanti padat dan bakalan mudah juga untuk dibentuk Karena kentangnya sendiri masih dalam keadaannya yang cukup hangat Jadi membantu dagingnya terjadi proses pemasakan juga Dan kroketnya ini udah cukup padat ya temen-temen Jadi mau aku langsung bentuk aja Ambil secukupnya dikepal-kepal sampai padat Mulus dan tidak ada yang retak atau pecah-pecah di permukaannya Setelah padat dan mulus untuk permukaannya Bentuk kroket bulat pipih mirip seperti bentuk koi Tetapi jangan terlalu tipis Agar nanti pas digoreng itu kroketnya tidak hancur Kira-kira bentuknya dan tebal tipisnya juga seperti ini Selain dibentuk bulat pipih Kalian juga bisa ngebentuknya itu panjang atau lonjong Agar lebih mudah lagi untuk ngebentuknya Ini aku coba ngebentuk lagi ya temen-temen Ambil secukupnya aja Besar kecilnya kroket sesuaikan aja Sama dikepal-kepal Setelah dikepal dan padat Bentuk bulat pipih Ingat jangan terlalu tipis Kira-kira tebalnya itu 1,5 cm Kalau dikepal-kepalnya itu sampai bener-bener padat Jadinya itu bakalan cantik kayak gini Dijamin juga gak bakalan hancur pas digoreng Walaupun adonannya gak pakai tepung atau telur Jadi pure kroket kentang dan daging Selanjutnya aku ambil 1 telur utuh Dikocok lepas Ini sebagai pembungkus kroket nanti ketika digoreng ya temen-temen Dan ditunggu minyaknya sampai bener-bener panas Ambil beberapa kroket Ambil secukupnya aja Disini aku mau goreng separuh aja ya temen-temen Karena ini jadinya 13 pieces Jadi aku mau goreng kira-kira 7-8 kroket aja Balur semua kroket dengan kocokan telur Sampai merata sampai menutup semua bagian permukaan kroket Dan kira-kira itu seperti ini ya temen-temen Tes panas minyak terlebih dahulu Wajib kalian perhatikan Goreng kroket dengan minyak yang bener-bener panas Jadi pastikan minyak kalian itu panas Masukkan kroket satu persatu Beri jarak ketika menggoreng Agar tidak lengket satu sama lainnya Jadi minyak kalian pastikan panas Terlunya nanti bakalan berbusa sampai ke atas Sampai ke permukaan minyak Jadinya kroket bakalan cantik Sebaliknya ketika kroket dimasukkan Saat minyak belum panas Maka telur bakalan menyatu Jadinya kroket bakalan lengket satu sama lainnya Dan goreng kroket dengan api cendung kecil Agar dagingnya itu matel Ingat ya jangan sering dibolak-balik Khawatir hancur Cukup satu kali balik aja Sebelum dibalik Cukup diintip aja bagian bawahnya Kalau udah kuning kecoklatan baru dibalik Dan diangkat ketika udah kuning kecoklatan Dan hasilnya itu seperti ini ya teman-teman Cantik banget Terbukti gak hancur Walaupun gak pakai perekat di bagian adonannya Walaupun memakai banyak daging sapi juga Dan juga untuk sup tulangnya itu Seperti ini ya teman-teman Nah disini aku ambil nasi anget Ditambah sup beserta sayur juga tulang-tulangnya Ditambah kroket, kentang daging Juga sambal Bener-bener ini mantep banget Gurih banget Gurih dari sup tulang Juga kroket kentang daging yang sama gurihnya Ini cocok banget Jadi ide menu rumahan kalian Kalau kalian bosen Dengan daging kurban Dibikin itu-itu aja Menu kayak gini itu seger banget Enak banget Dan gak bikin enak Dibikin cemilan juga enak banget Dan nagihin banget Terima kasih udah nonton Markona Vlog Dukung terus Agar channel Youtube Markona Vlog Terus berkembang Buruan subscribe Bentar lagi mau seribu subscriber Yeay Dan terima kasih atas dukungan kalian semua Jangan lupa di komen Like dan share video ini Terima kasih dan bye-bye Bye-bye Bye-bye